Intro Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Muljono MSCPHD melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh tepatnya di wilayah Aceh Utara pada selasa 18 Oktober 2022. Menteri Basuki Hadi Muljono turut bersama rombongan diantaranya PJ Gubernur Aceh Ahmad Merzuki dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Bayu Permana PJ Bupati Aceh Utara Azwardi Abtunlo serta Forkopimda Aceh untuk melihat langsung kondisi terkini pasca banjir melanda wilayah Kabupaten Aceh Utara. Di tengah kunjungannya Basuki Hadi Muljono kepada sejumlah media mengatakan bahwa dirinya berjanji akan memperbaiki sebanyak 18 titik tanggul yang mengalami kerusakan disebabkan pasca banjir. Dirinya juga menurunkan sebanyak 12 alat berat yang dikerahkan untuk membantu perbaikan tanggul dalam target satu minggu ini dapat terselesaikan. Ini ya Bapak beli pulang kalau ini sudah jalan. Ya maaf saya baru bisa ke sini atas perintah Presiden ya. Akan saya tindai lagi empat jebolan tanggul seperti ini ya. Dengan sisanya yang lagi kritis-kritis. Nah itu akan ada 18 titik menurut laporan akan saya tangani. Pertama yang jebol-jebol seperti ini. Ini sekarang ada 12 alat sudah mau ke sini. Kita ambil dari kertor dulu. Kuntungan kertor. Nanti dengan biopek dan peroncang kita siapkan ini. Mudah-mudahan minggu ini selesai. Kuntungan ini dibikin untuk mengurangi bayi. Menurutnya banjir yang terjadi saat ini dalam masa cuaca ekstrim. Dan harapannya dengan selesainya pembangunan waduk kering kertor nantinya dapat mengurangi maupun mencegah terjadinya banjir.